Kali ini, Tonan mau bahas permainan catur Prabowo. Setelah keputusan MK, bagaimana langkah catur Prabowo? Tonan ingat kata-kata Kennedy, Presiden Amerika, kemenangan memiliki seribu orang tua. Tetapi, kekalahan adalah yatim piatu. Ketika ditinggalkan setelah kalah pada Pilpres 2014, partai-partai pengusungnya beralih merapat ke Jokowi. Kini sebaliknya, kemenangan Prabowo membuat kubu Amin ingin merapat. Prabowo memang ingin merangkul semua lawan-lawannya, termasuk mengejak kubu pengusung Ganjar Mahfud juga. Makanya, sangat menarik untuk membaca langkah catur Prabowo. Karena, hal itu akan berpengaruh kepada porsi kekuasaan. Kalau semua pihak lawan Prabowo merapat, pastilah porsi untuk koalisi pengusung Prabowo akan mengecil. Termasuk juga porsi untuk pihak Jokowi atau Gibran. Karena, porsi kue kekuasaan memang terbatas. Kalau ada peserta baru, maka jatah peserta lama ya otomatis berkurang. Diam-diam, arena pertarungan sudah berpindah. Tonan sudah melihat gelagatnya. Setelah keputusan MK, medan pertarungan pun berpindah. Dari arena Pilpres, pindah ke arena pertarungan lobi-lobi, termasuk di antara koalisi Prabowo sendiri. Ya, di dalam koalisi pengusung Prabowo. Saat ini pertarungannya juga ada di internal mereka. Dan, termasuk juga bertarung dengan pihak Jokowi dan Gibran. Diam-diam, itu pertarungan yang sedang terjadi. Makanya, saat ini semua pihak penasaran, semua orang penasaran dengan langkah catur Prabowo. Dan, apakah partai-partai pengusung Ganjar Mahfud akan bergabung? Lantas, bagaimana langkah catur Prabowo setelah keputusan MK? Inilah yang Tonan mau bahas berikut ini. Langkah catur Prabowo pastilah sesuai dengan strateginya sendiri. Sudah dua kali Prabowo dipecundangi oleh Jokowi. Prabowo batal diusung oleh PDIP pada tahun 2014. Gara-gara Jokowi, maka Prabowo gagal jadi presiden pada tahun 2014. Kini, Prabowo berhasil jadi presiden terpilih. Gara-gara Jokowi pula, jadinya, impas sudah. Walaupun sebenarnya Prabowo masih rugi dalam hal waktu. Karena terlambat atau tertunda 10 tahun, sebaliknya, Jokowi masih untung karena menyusupkan anaknya. Tapi, Prabowo bisa saja Legowo anggap impas. Jadi, Prabowo tidak harus merasa hutang budi ke Jokowi. Rasanya keterlaluan kalau Jokowi minta porsi kekuasaan. Memang ada kabar Jokowi minta jatah kementerian strategis. Dan menitipkan empat orangnya untuk masuk kabinet. Bisakah Prabowo mengabulkan? Tonanko tidak yakin. Lalu, Golkar juga terang-terangan minta jatah lima menteri. Diumumkan sendiri oleh ketua umumnya, Air Langga menyebut secara spesifik ambisi partainya itu. Yaitu, mau mendapat jatah lima kursi. Bagaimana dengan PAN? Prabowo memang pernah menjanjikan PAN akan mendapat jatah lebih. Karena PAN konsisten mengusung Prabowo di tiga kali pilpres. Tapi, benarkah jatah PAN akan lebih banyak dari Golkar? Kalau Jokowi minta empat, Golkar minta lima, PAN lebih dari lima. Tentunya, Gerindra sendiri berhak paling banyak. Selain itu, masih ada partai Demokrat. Dan lima partai kecil dalam koalisi mereka. Nah, Prabowo juga mengajak Kubu Amin. Ada tiga partai. PKB, Nasdem, dan PKS. Prabowo langsung mendatangi markas partai Muhaymin, pasca ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih. Wakil Ketua Umum PKB memaknai hal itu. Prabowo akan memprioritaskan PKB. Sementara itu, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo. Lantas, Prabowo mengajak Nasdem. Untuk bergabung dalam pemerintahannya, Surya Paloh pun menyambut tawaran tersebut. Begitu pula PKS yang sudah ngiler, membuka pintu lebar-lebar untuk masuk koalisi pemerintahan. Apakah Prabowo akan mengikuti jejak Jokowi, hanya menyisakan dua partai parlemen sebagai oposisi? Dan praktis cuma PKS yang tidak diikut sertakan, setelah AHY diberi kursi Menteri ATR. Sekarang pun tidak sulit bagi Prabowo untuk menolak PKS. Apalagi PKS juga masih gengsi dengan konstituennya. Tampaknya Prabowo akan lebih senang mengajak PDIP daripada PKS. Nah, kalau Prabowo bersikeras mengajak PDIP, maka Prabowo harus mempertimbangkan perasaan Megawati. Dalam hal hubungannya dengan Jokowi, Prabowo harus memilih salah satu. Itupun kalau Megawati bersedia. Dan bukannya tanpa syarat. Mengingat jumlah kursi PDIP di parlemen. Tentulah harus diberikan jatah yang tidak kurang dari jatah Golkar. Maka, harus ada yang dipinggirkan oleh Prabowo. Kalau Prabowo mengingat jasa Megawati bagi dirinya. Yang memulangkan Prabowo dari pengasingan. Yang mengajak Prabowo menjadi cawapresnya. Yang mengajak Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi. Bisa diprediksi Prabowo akan lebih mengutamakan PDIP ketimbang Jokowi. Bagaimana dengan Gibran? Ya anggap saja seperti wapres yang sekarang jadi ban serep saja. Bukankah menurut konstitusi memang wapres cuma ban serep? Dan, bukankah Prabowo menerima Gibran cuma strategi saja? Untuk mencegah dirinya dipecundangi lagi oleh Jokowi. Kalau Prabowo sudah berkuasa, apalagi gunanya Jokowi? Bagaimana kalau Jokowi mempersulit Prabowo? Karena Jokowi merasa masih berkuasa pada masa transisi. Tenang saja, PDIP masih berperan di parlemen. Prabowo tentu menilai PDIP lebih berarti baginya. Tidak ada hambatan ideologis pula. Di antara Gerindra dan PDIP. Sama-sama nasionalis sosialis. Jadi, lebih memiliki kesamaan. Ketimbang dengan partai-partai lain, itu tak bisa disangkalkan. Terima kasih telah menonton!